Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube kita jumpa lagi di channel VRNR namun sebelumnya jangan lupa di subscribe like comment share dan kalau perlu lonceng notifikasi dinyalakan juga biar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya kami bersama rombongan yang setiru mobil Bapak Abdul Muin Kosman saya sendiri di belakang di tengah Pak Ju Orens Bapak Haji Kamarudin pendiri Yayasan Gertaki Yayasan ini bergerak di bidang pengembangan kelor sebelah kanan beliau Bapak Haji Muhammad Aras sebelah kiri Bapak Haji Ridwan jadi kami bersama rombongan ini menuju ke daerah Pucat Desa Pucat Kecamatan Tompok Bulu Kabupaten Maros tujuan kami kesana adalah untuk mengunjungi lokasi pengembangan kelor seluas 27 hektare yang nantinya akan dikembangkan menjadi daerah wisata 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 kelor jadi nanti akan dipadukan antara wisata dan pengembangan kelor budidaya kelor baik sobat YouTube yang sama-sama berbahagia nah sekarang sudah di lokasi-lokasi yang luasnya 27 hektare ini yang patah sekarang sementara beliau Pagji kamar ini bincang-binca dengan teman-teman ada di teman-teman kamu selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari beliau pengguna 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 lokasi yang 20 jenet cari ini yang bakal calon wisata-telor stasi selatan dan dibawa koordinasi PT Moringa Urban Indonesia yang akan mengelola di sini adalah Yayasan pengguna batik Provinsi Suri Selatan berkomunikasi dengan ikatan saudagar muslim Indonesia dengan jaringan gerakan petang kami telur Indonesia Suri Selatan kertak Indonesia yang akan dicanangkannya mulai besok terima kasih luar biasa demikianlah tadi penjelasan dari Bapak Haji Kamarudin di sini kita melihat saudara sobat Youtube yang bersama-sama berbahagia lemparan lokasi yang akan nanti menjadi pengembangan wisata sekaligus pengembangan budidaya telor di Kabupaten Maros ini jadi sejauh mata memandang lokasi lokasi ini nampak memang sebagian sudah ditanami jagung tanamannya ngependek tapi nanti setelah itu Insya Allah mulai besok sebagaimana beliau jelaskan bahwa mulai besok akan ada beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan tanaman telor dan terkait dengan Hai Assalamualaikum warahmatullahi kata-kata alamnya nanti itu agar nah sebagaimana beliau jelaskan tadi bahwa ada beberapa lembaga yang akan berkolaborasi untuk itu saya kira demikian penjelasan dari saya kami bersama rombongan sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini menuju ke Makassar namun sebelumnya kembali lagi saya ingatkan jangan lupa di subscribe like comment dan lonceng notifikasi jangan lupa di nyalakan agar sobat YouTube tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya wabila hitap wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih berada di lokasi yang 27 hektar ini beliau bapak haji kamu beliau suka gertak gertak orang-orang karena beliau adalah ketua YIS yang gertak apa itu gertak Pak jerakam hutan gelor Indonesia Oh ternyata seperti itu saya pikir gertak suka gertak-gertak orang jangan begitu teman-teman jangan lupa jangan lupa jangan lupa